Baik, terima kasih, selamat bertemu kembali untuk keluarga besar Love Praying Family kelompok ini dan juga ibu bapak, saudari dan saudara, para suster, guru dan frater mungkin yang hadir pada kesempatan yang baik dan sangat berharga ini. Sebentar lagi, dua hari lagi, sebetulnya gereja dan kita sekalian, para anggota tubuh mistik Kristus bersama dengan gereja sejagat, kita merayakan suatu hari yang sangat mengembirakan, yakni merayakan hari raya kabar sukacita. Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Gabriel yang secara liturgis itu dirayakan persis pada tanggal 25 Maret. Jadi, tema yang boleh saya sharingkan, bagikan, kita dalami, refleksikan, menjadi bahan permenungan itu tentang inkarnasi. Jadi, Allah yang mau menundukan dirinya, menyerahkan dirinya, bahkan dalam tanda kutip, menurut salah seorang kudus, menyebutnya sebagai ketergantungannya kepada perawan suci Maria dari Masarim. Oleh karena itu, perkenankanlah saya kepada host untuk share screen materi, bahan yang sudah saya siapkan. Apakah saya bisa share sekarang, Pak Chandra? Bisa, bisa. Silakan. Oke. Pak Ibu, saudara-saudara bisa melihat sekarang tampilannya? Bisa. Bisa, Allah. Oke, baik. Ya, ini tema kita. Jadi, karena menjelang perayaan kabar sukacita, baiklah kita merenungkan, kita mendalami tema ini. Jadi, inkarnasi Allah dan ketergantungannya pada Maria. Dalam terang, supaya lebih spesifik, dalam terang ajaran Santu Monfort. Untuk kelompok ini, saya kira nama orang kudus ini tidak asing lagi. Untuk saudara-saudara yang mungkin baru bergabung, mungkin ada yang belum mengenal, nanti akan lebih mengenal. Dan kita bersama-sama belajar, mendalami, merenungkan, untuk juga persiapan, menyambut hari raya, kabar sukacita, dan juga dalam rangka kita dengan tema dari kelompok ini, wujud doa dari kelompok ini, kita mendoakan semua orang yang dipersembahkan kepada hati kudus Maria. Juga secara khusus untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami situasi chaos, situasi yang sangat gelap, penderitaan yang hebat di Ukraina. karena invasi, agresi, serangan militer dari Putin, Presiden Rusia, dan tentara-tentaranya. Baik. Apa itu inkarnasi? Atau bahasa lainnya yang seringkali sangat familiar di telinga kata, yakni penjelmaan. Itu diparik dari bahasa latin, incarnare. dengan kata carne, karnis, yang artinya juga daging. Jadi, mutare in carne. Bahasa latin, bahasa italyannya. Mutare in carne artinya berubah ke dalam daging. Atau, sering dikatakan, dengan mengenakan atau mengambil daging tubuh manusia. dari arti kata ini, kita bisa melihat lebih tahu, dapat diaktikan memberi tubuh dan kehidupan manusia. Kata ini dipakai hampir secara khusus eksklusif juga dalam konteks teologi kristiani. Kristiani. Dalam permenungan kristiani, refleksi kristiani, inkarnasi ini itu merujuk, menunjuk pada pribadi ilahi yang kedua. Kalau yang pertama, kita tahu ya, Bapak. Kemudian yang kedua, Putra dan Roh Kudus. pribadi ilahi yang kedua yang bersatu mengambil wujud kodrat manusiawi. Dari mana pribadi ilahi yang kedua ini yang kita kenal secara spesifik sebagai Yesus Kristus, dari mana dia mengambil wujud kodrat manusiawi-nya dalam misteri inkarnasi. Siapa lagi kalau bukan dari dagingnya Bunda Maria. beberapa teks bisa dibandingkan, kita bisa refleksikan lebih jauh. Misalnya dalam Yesaya, Bapak 7 ayat 14, atau Johannes, Bapak 1 ayat 14, ataupun dalam Surat Paulus kepada Jemaah di Galatia, Bapak 4, Bapak 4 sampai 5. Kita mengucapkan kredo, apa yang Bapak Ibu Saudara setari ucapkan disini. bahkan ketika dalam liturgi, ketika imam mengajak umat, marilah kita menyatakan iman dan kepercayaan kita, aku percaya. Lalu sampai pada sebuah rungusan, kita mendengar yang dikandung, Yesus Kristus yang dikandung dari Oh Kudus. Lalu dilahirkan oleh Peran Maria. Ketika kita mendengar itu, kita mengucapkannya, kita diminta menundukan kepala. Ya tidak? Sebagai tanda bahwa kita memberi penghormatan yang istimewa kepada Sang Sabda atau dalam bahasa Santu Monfort sebagai Sang Kebijaksanaan yang menundukan dirinya kepada ciptaannya. Yakni Maria. karena Maria mengucapkan, tapi mendapat tempat yang istimewa. Maka atas penjelmaan seperti ini, kita juga diajar untuk menundukan kepala. Kita mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Perawan Maria. Seringkali yang terjadi ketika sampai pada frasa atau formula ini, bisa dilihat sepertinya biasa-biasa saja. Yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Perawan Maria. sebenarnya kalau diikuti dengan hikmat, kita akan masuk ke dalam misteri yang luar biasa ini. Allah menjadi manusia. Yesus adalah pribadi ilahi yang menjadi manusia. Dia adalah seorang pribadi ilahi yang menjadi manusia hadir hadir dalam diri Perawan Suci Maria. Dan hubungan relasi antara Yesus Kristus dan Bunda Maria itu sering dikatakan permanen. Tetap. Atau tak terpisahkan. Tak bisa diputuskan. Itulah sebabnya kalau kita ingin memberi penghormatan kepada Maria, jangan pernah lupa Yesus. Karena ujungnya kepada Yesus Bunda Maria hanya menjadi jalap sampai kepada Kristus. Tapi dalam hal ini keduanya tidak boleh dipisahkan. Teologi Kristiani itu selalu menekankan tidak hanya menekankan sisi keilahian atau sisi kealahan Yesus tapi juga kemanusiaan Kristus. Kalau orang hanya berhenti memahami bahwa Kristus itu Allah lalu tidak mengakui menganggap dia bahwa dia benar-benar menjadi manusia itu nanti bisa juga jatuh akan dalam sebuah pemahaman yang disebut dengan doketisme. Itu sebuah aliran sesat bid'ah ajaran sesat sekitar pada abad kedua ketiga seterusnya itu mengklaim atau mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh mengenakan kodrak manusiawi dia menjelma ke dalam dunia atau dengan bahasa yang paling sederhana jadi Yesus itu pura-pura jadi manusia sehingga konsekuensinya kepura-puraan menjadi manusia ini maka nanti pada peristiwa di Kayu Salim Yesus itu dilihat oleh kelompok ini sebagai bukan dia yang disalibkan orang lain yang disalibkan jadi tidak sungguh-sungguh menderita kalau berhenti melihat Allah itu hanya Allah saja tapi tidak menjadi manusia oke nah Yesus adalah pribadi ilahi yang menubuh jadi dia mengenakan kodak manusiawi tadi saya sudah jelaskan dari mana dia mengenakan kodak manusiawi dari Maria dan Yesus adalah pribadi kedua dari Trinitas ada gambaran tapi kita tidak mau masuk dalam pemenungan ini tentang bagaimana itu Trinitas kita fokus kepada pribadi kedua yang menjelma menjadi manusia nah para bapak gereja mengajarkan bahwa Kristus itu sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia kalau Yesus tidak sungguh-sungguh Allah dan kemudian menjadi manusia maka sia-sia kepercayaan kita nah para bapak gereja sangat menetangkan dimensi tadi keilahian Kristus Yesus sebagai pribadi ilahi yang dalam kurun waktu tertentu menjelma menjadi manusia lahir dari perawan Maria nah para saudara-saudari yang terkasih matalah yang saya kasih sekarang saya mengajak Anda kalian untuk masuk ke dalam pemikiran refleksi yang lebih spesifik dalam apa yang diajarkan oleh Santo Monfort Santo Louis Marie Grignon de Monfort jadi ajaran para bapak gereja itu kemudian mempengaruhi juga pemikiran Santo Monfort ketika dia merenungkan merefleksikan misteri penjelmaan Kristus inkarnasi Kristus menjadi manusia melalui perawan suci Maria nah di tengah-tengah masa Prapaska coba perhatikan gereja merayakan satu pesta selain tanggal 19 Maret yang lalu gereja merayakan apa Santo Yusuf nah sekarang gereja merayakan suatu pesta istimewa kabar sukacita untuk apa menghormati penjelmaan Yesus Kristus dalam rahim perawan Maria yang liturgisnya itu dua hari lagi kita gereja merayakannya secara Maria jadi ini merupakan pesta yang menarik karena membuat kita semacam berhenti sejenak puasa dan mati raga masa Prapaska bukan berarti kemudian oh sebentar saya boleh makan boleh melakukan ini dan itu sesuka hati saya Romo karena kita semacam break dari masa puasa dan mati raga enggak enggak juga begitu tapi maksudnya lebih intensif untuk memberi penghormatan kepada Allah yang menjemah menjadi manusia untuk merayakan kedatangan Yesus ke dunia seringkali orang menganggap secara keliru bahwa peristiwa Natal tanggal Duplima Desember itu adalah peristiwa historis kedatangan Kristus tapi kalau direnungkan lebih jauh sebetulnya peristiwa momen historis kedatangan Allah itu sudah dimulai Sudah terjadi sejak 25 Maret saat Maria diberi kabar sukacita. Karena di situ Allah, dia menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria. Soal kapan persisnya perayaan dilaksanakan. Injil memang tidak menyebutkan. Kapan tanggal inkarnasi. Coba dicek, tidak ada. Begitupun juga tanggal kelahirannya. Maka orang Kristen perdana, mereka semacam didorong untuk menetapkan hari-hari tertentu dalam kalender untuk merayakan perayaan-perayaan ini dengan mempertimbangkan tradisi lisan maupun tertulis. Itu kekayaan yang ada dalam gereja katolik. Jadi tidak hanya fokus dalam Injil, tapi juga ada tradisi lisan-nya, ada tradisi tertulisnya, ada dalam para bapak gereja, dan seterusnya. Dan juga dari Magisterium Ajaran Gereja. Maka lewat pertimbangan yang termah dan juga melalui perbatan panjang, gereja perdana akhirnya menetapkan hari raya kabar sukacita pada tanggal 25 Maret. Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia. Dan ini bisa ditelusuri jauh ke abad ketiga atau abad keempat. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kembali ke dalam refleksi yang ditawarkan oleh Santo Monfort. Jadi memang betul Santo Monfort dipengaruhi oleh ajaran banyak para bapak gereja. Dia bekerja sebagai kawan di Seminary Saint-Soupies di Paris, Perancis sana. Karena dia mendapat banyak informasi pengetahuan yang berharga dari para bapak gereja ketika dia ingin merendungkan, melihat, mendalami siapa itu Maria dalam sejarah keselamatan dunia. Dia dipengaruhi karena berasal dari Perancis. Dan pada masanya itu, Monfort sangat dipengaruhi juga aliran atau ajaran spiritualitas yang dipelukuri oleh seorang tokoh yang namanya Cardinal de Droult. Yang dalam tema-tema tertentu mengajakkan juga tentang inkarnasi. Jadi inkarnasi dilihat, direfleksikan, atau penjelmaan ini dipahami sebagai misteri komunikasi cinta Allah komunikasi cinta ala Bapak, ala Putra, dan ala Rakudus bagi dunia. Jadi misteri penjelmaan ini adalah saat di mana Allah menyatukan sisi kemanusiaannya di dalam keilahiannya. Atau menyatukan sisi keilahiannya di dalam kemanusiaannya. Apa tujuannya? Jadi tujuan Allah menjelma menjadi manusia. Tujuannya ini. Jadi pemanusiaan Allah membuat kita manusia, kemudian akan menjadi seperti manusia-manusia ilahi. Dan itu tujuan hidup kita, menjadi manusia ilahi. Jadi Allah mengambil tubuh manusia dalam diri melalui rahim perawan Maria atau istilah dalam bahasa Yunaninya keno, kenosis. Kemudian dari sana dia mengilahikan semua kita, mengangkat kita semua pada suatu ketika. Nah, lewat misteri ini, misteri inkarnasi ini, Allah menyatukan dirinya dengan saya. Menyatukan dirinya dengan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Dan menganugerahkan substansi ilahinya, keilahiannya kepada kemanusiaan manusia. Dari ajaran Kardinal Beryl ini tentang inkarnasi, Pemfot menuangkannya dalam buku khusus. Lain buku yang terkenal yang dalam dua kesempatan saya pernah memberikan materi tentang bakti yang sejati kepada Maria, ada satu buku lagi yang berbicara tentang cinta sang kebijaksana. Jadi sang kebijaksana ini tidak lain menuntut pada Allah. Cinta ala sang kebijaksanaan abadi. Di situ dia mengatakan secara panjang lembar ketika mereflesikan tentang pribadi ilahik yang kedua ini, arti Yesus Kristus. Jadi ada tiga hal yang dimaksud, yang bisa kita ringkas dalam beberapa pernyataan berikut. Pertama, inkarnasi dilihat dalam beberapa arti ini. Yang pertama, kelahiran Kristus, kelahirannya dari Bapak dalam keabadian. Kedua, kelahirannya, kelahiran Kristus, dari rahim perawan Maria dalam buku. Kalau buka dalam Galatia, bab 4, ayat 4-5, Paulus mengatakan itu. Atau misalnya dalam Yohanes, bab 1, ayat 14. Sabda menjadi daging. Itu kelahiran dari perawan Maria dalam buku. Lalu ketiga, kelahirannya di dalam makam menuju kepada keabadian. Kepada kesempurnaan abadi. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nah, inkarnasi yang kita lihat tadi sebagai misteri Allah mengkomunikasikan, mewartakan cintanya kepada dunia dengan mengambil kodrat manusia dari perawan Maria, itu bisa kita refleksikan sebagai momen saat di mana Allah dia menyatakan kemaharahiman ilahinya. Cintanya yang ilahi. Maka misteri inkarnasi adalah misteri kasih Allah. Misteri cinta kasih Allah. Maka cinta Allah bagi manusia ini diungkapkan melalui perendahan dirinya. Penghampaan dirinya. Nah, kalau kita membahas dalam Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11, di situ Paulus, eh, madak Kristologi Paulus, dengan sangat indah mengatakan bagaimana dikatakan, walaupun dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap persaraian dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertanggap, kalainkan telah mengusungkan dirinya dalam keadaan sebagai hamba dia mintaat menderita di wafat di kayu salib. Nah, bagi santu mompot, apa yang dilakukan oleh pribadi ilahi kedua ini, yakni Kristus, keputusannya menjadi manusia, itu untuk apa juga memulihkan manusia, memulihkan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, memulihkan kita setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan karena tidak mampu menyelamatkan dirinya, maka Allah memutuskan, Allah Bapak, Allah Putra, Allah Ruh Kudus, memutuskan untuk salah seorang dari mereka turun ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah dunia, untuk memulihkan relasi hubungan antara kita dengan Allah itu sendiri. Jadi, bagi santu mompot, surga yang tertutup karena dosa manusia, dikatakan dalam bakti sejati, surga yang tertutup karena dosa hawa, itu dibuka oleh Maria. Jadi, surga yang tertutup karena dosa saya, surga yang tertutup karena dosa kita, itu harus dibuka. Dalam bukunya CKA nomor 40, Omfod mengarakan, dalam keadaan perjubungan ini, Kedam hampir putus asa. Dia tidak dapat mengharapkan bantuan dari malaikat, atau makhluk sipan, dia melihat dirinya dikucilkan dari Firdaus, dan dari kehadiran Allah, dia melihat surga tertutup tanpa ada yang membukanya. Jadi, dari jauh dia melihat ada berbang portal yang besar tertutup dan tidak ada yang buka. Jadi, harus dibuka. Apa motif dasar? Selain komunikasi yang cinta untuk memulihkan dosa manusia, inkarnasi motif dasarnya adalah pertama, cinta, lalu keberpihakan Allah bagi manusia. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, solidar. Allah yang solidar. Solidaritas. Ini adalah wujud dari solidaritas Allah. Wujud dari dia mengasih saya, dia mengasihmu, mengasih kita, mengasih manusia, kita yang malang, kita yang berdosa. Maka, Bapak Ibu Sudara Sudari, kalau direnungkan lebih jauh, alasan inkarnasi Allah ini, alasan penjelmaan ini, melampaui pemahaman saya, melampaui logika dunia, melampaui logika manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Sabda menjadi daging. Seluruh hidup Kristus di dunia, itu merupakan sebuah letupan atau ungkapan cinta yang luar biasa terhadap manusia. Menurut Montfort. Luapan cinta yang sangat membarah ini adalah ungkapan lain yang paling barang dari kasih Allah yang begitu maharahim. Jadi satu mampu dia mengatakan, dalam bukunya itu dia mengatakan, sang kebijaksanaan atau Allah, jadi sang kebijaksanaan Allah itu sendiri tidak dapat mengingkari Allah, dirinya adalah maha kasih. Dan sekaligus juga adalah maharahim. Jadi misteri penghampaan diri Allah ini, misteri perendahan diri Allah ini, itu adalah misteri cinta kerahiman ilahi. Jadi bagi orang kudus Perancis ini, Santu Montfort melihat bahwa Allah yang kebijaksanaan, begitu rindu, mengadakan, melakukan, membuat persahabatan dengan kita, dengan dunia. Santu Montfort membantu kita dalam kutipan ini. Dia mengatakan, kebijaksanaan abadi ini, ringgu menyelamatkan manusia yang celah kait. Sebab, dia mencintanya begitu mesra. Ratu yang penuh kasih sayang ini, menawarkan diri kepada bapaknya sebagai kurban untuk memenuhi keadilan Allah, untuk meredakan murkanya, dan untuk meluputkan kita dari perbudakan setan, dan dari api neraka. Dan untuk memperoleh bagi kita kebahagiaan abadi. Tawarannya diterima. Keputusan diambil, dan ditetapkan. Kebijaksanaan abadi, ataupun kutera Allah, akan menjadi manusia pada saat yang tepat, dan dalam adan pertentu. Kalau dibandingkan dengan Galatia, itu jelas. Bapak 4, ayat 4-5. Pada saat yang tepat, dan dalam adan tertentu. Sang kebijaksanaan rindu, Allah itu rindu, menjadi kebagian dari secara hidup saya. Dia ingin masuk dalam cerita kita, dalam kisah hidup kita sehari-hari. Maka kerinduan Allah ini menunjukkan bahwa dia mau menghadirkan apa yang menjadi ungkapan kasihnya, apa yang menjadi ungkapan cintanya, yang penuh keraiman itu. Dan ini, dilihat, kita juga bisa melihatnya dalam misteri inkarnasi. Di mana gereja secara meriah, secara liturgis, akan merayakannya pada tanggal 25 Maret. Kita baca bersama lagi, Santu Moffat yang mengatakan gini, keindahan abadi dan sangat layak cinta ini begitu kuat merindukan persahabatan manusia. Sehingga ia menulis satu buku khusus untuk memenangkannya. Di dalam buku ini, dia mengungkapkan kepada manusia keunggulan dirinya dan betapa dia merindukan persahabatan manusia. Buku ini bagaikan seputuk surat seorang kekasih kepada pacarnya untuk memenangkan kasih sayang. Perinduan akan hati manusia yang diungkapkannya di situ begitu mendesak, begitu lemah lembut. Sehingga apabila mendengarkan bahasa itu, kita tidak akan menyangka bahwa dia ratu surga dan bumi memainkan seorang yang membutuhkan manusia untuk dapat menjadi bahagia. Lelah rasa indah, bukan? Maka, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dalam misteri penjelmaan Allah ini, Anda, kita sekalian, bisa melihat betapa dalam dan luasnya cinta Allah bagi saya. Betapa dalam dan luasnya cinta Allah bagi dunia. Nah, misteri cinta Allah ini, tadi sudah saya jelaskan, misteri kasih Allah yang marahin. Artinya apa? Tanpa kerahiman Allah, kasihnya kepada dunia tak akan pernah terwujud. Dia harus masuk ke dalam dunia kita. Harus tinggal di dalam dunia supaya menjadi bagian dari kita. Kalau tidak Allah itu hanya duduk di atas hingga sananya. Di dalam taktak kerajaan. inilah ketika merenungkan misteri ini, sebetulnya dalam arti tertentu, bisa menjadi bahan pelajaran untuk para pemimpin dunia. Untuk apa? Untuk belajar. Kalau memang dia beriman, beriman Kristiani. Misalnya, belajar melihat sikap Allah yang luar biasa. Menjadi bagian dari hidup rakyatnya. Menjadi bagian dari hidup umatnya. Kita bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara bersyukur. Memiliki presiden. Seperti Bapak Jokowi. Itu luar biasa. Siap yang menyangka kalau dia itu sungguh-sungguh. Solidar. Terlibat langsung dalam setiap situasi hidup manusia. Sampai dengan hari ini. Bukan mau mengatakan bahwa yang para pemimpin dunia yang lain itu jelek. Meskipun ada yang jelek. Maka Bapak, Ibu, Saudara, sentari lepas pada bahan ini. Inkarnasi adalah saat atau momen penciptaan bentuk yang baru pada tubuh. Karena Allah mengenakan tubuh manusia. Maka tubuh manusia di tubuh kita bukan lagi dilihat sebagai yang telah didosa. Melainkan suatu kediaman yang penuh dengan kenyamanan. Dan itu ditemukan dalam diri Maria. Baik Bapak, Ibu, Saudara, saudari. Santo Montfort dia tidak memahami misteri penjelmaan hanya pada peristiwa kelahiran. Tidak. Tidak berhenti di inkarnasi. Kelahiran lalu inkarnasi dan kelahiran. Tidak. Tapi meliputi seluruh peristiwa hidup Yesus. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dengan pemahaman ini maka Santo Montfort berusaha menggali dan menunjukkan hakikat cinta Allah bagi manusia. Dan hakikat cintanya itu tampak dalam seluruh perjalanan hidup Yesus. Dan misteri salib misteri salib adalah titik puncak pewahyuan pernyataan cinta terahiman Allah. Jadi kalau saya merenungkan misteri kasih Allah jangan lupa salib Kristus. Allah yang marahin menunjukkan kualitas dirinya yang sangat alam ketika dia bergantung terkuat di atas kayu. Maka misteri penjelmaan dalam bahasa Santo Montfort itu adalah semacam pintu masuk gerbang tol. Pintu masuk sarana awal bagaimana kemaharaiman Allah itu ditampakkan bagi manusia dan dunia. Maka salib Kristus menjadi dalan unggul betapa dasyatnya cinta Allah bagi saya. Betapa luar biasanya cinta Allah bagi manusia. dan itu pernah dihadirkan di tengah-tengah kita manusia. Sehingga inkarnasi itu selalu terkait dengan misteri salib Kristus. Maka Allah menjelma bukan hanya sekedar pilih menjadi manusia. Oh nanti saya memilih seorang wanita gadis sederhana dari Masaret saya akan dikandung di sana lalu dilahirkan selesai. Jadi bukan sekedar memilih begitu saja. tapi lebih dari itu untuk kemudian mau mati di kayu salib. Maka menurut bahasa santu Mungkot salib Kristus itu sudah diterima sejak masuk dalam kandungan ibunya. Bagaimana mungkin dia yang Allah yang begitu besar mau menjadi kecil hingga di nang dalam rahim Maria. Itulah sebabnya mengapa salah seorang bapak gereja penyair dan pujang bapak gereja santu Efraim dia pernah mengatakan bahwa dalam misteri inkarnasi itu Allah memperlihatkan sesuatu hal yang luar biasa. Masuk kaya dia masuk dalam rahim Maria sebagai seorang alayan dalam kekayaan keagonia dia datang. Tapi keluar dari sana keluar dari Maria keluar dari rahim Maria sebagai penggemis sebagai yang hina tina Bapak dan mamanya ditolak oleh orang-orang di sekitarnya tidak ada tempat bagi mereka Maria untuk bersalin kemudian dimana Maria salib bukan di hotel bukan di rumah sakit jadi salib itu sudah sedang awal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasi jadi menurut Monfort salib ini sudah dipilih Allah sejak masa mudanya dan itu ditempatkan dalam pusat hatinya sebagai mempelai dan pemimpinnya karena Kristus mau mati di kayu salib ketika Petrus Jakobus dan Yohanes Petrus mengatakan aduh guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini baiklah kami mendidikan tiga kema satu untuk engkau satu untuk Elia dan satu untuk Musa Petrus tidak tahu apa yang dia katakan kalau ketika selesai Yesus mengatakan bahwa mereka juga harus turun turun kemana ke Yerusalem sana anak manusia harus menderita wafat disalibkan bagi satu mongkot misteri salib misteri yang paling agung rahasia terbesar dari kebijaksanaan dari Allah jika Allah diyakini sebagai Sang Maha Cinta Maha Rahim maka cintanya itu tidak bisa ditemukan di tempat lain ketuali juga di dalam penghampaan dirinya di payus salib melalui salib Allah menunjukkan betapa sungguh dia maharim tanpa kualitas ini keselamatan itu tidak akan pernah alami tidak pernah kita rasakan tidak pernah kita alami dalam hidup kita maka Bapak Ibu Saudara-saudari menurut santu mongkot rinduan Allah Sang Kepitaksanaan mati dalam rangkulan salib itu dapat dilihat sebagai sebuah kerinduan untuk apa memberi kesaksian kepada manusia tentang persahabatannya jadi Allah menunjukkan persahabatannya dengan kita manusia untuk merajut meminta tali persahabatan kita dan ini terjadi dalam salib jadi esensi cinta Allah persahabatan Allah bukan terjadi dalam kemegahan keagungan tidak tapi dalam kehinaan sahabat apa kata santu mongkot ah betapa mendalam kebijaksanaan dan pengetahuan Allah betapa mengherangkan pilihannya dan betapa agung dan tak terpahami segala rencana dan keputusannya tapi lebih lagi betapa tak terungkapkan cintanya kepada salib ini kita kembali kepada tema kita inkarnasi bahwa Allah mau menggantungkan dirinya pada Mungkin Bapak Ibu bertanya mengapa Allah mau bergantung pada Maria kok Allah seorang Allah harus bergantung kepada makhluk cintanya tidak mungkin tapi dia melakukannya itu dalam refleksi santu mongkot dikatakan Allah menggantungkan dirinya kepada Maria dalam inkarnasi itu bisa dilihat jadi ketaatan menurut mongkot ketaatan bunca Maria kata Yesus memungkinkan terjadinya inkarnasi sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataan Luka 1 ayat 38 ketahatan Maria pada sabda Allah yang dibawa oleh malekah memungkinkan jawaban itu membuat Yesus kemudian lahir nanti dalam diri Maria lahir dari Maria maka kehadiran Maria dalam refleksi santu mongkot itu adalah sarana yang paling efektif bagi manusia untuk mengalami cinta Allah lewat Maria Allah membagikan cintanya pada saya lalu di dalam Maria saya menemukan kita menemukan dan mengalami secara langsung kasih Allah yang marahin kasih Allah yang menyala-nyala itu di dalamnya manusia mengalami kehadiran Allah yang penuh kasih maka saudara-saudari untuk mengalami semuanya itu Allah memilih Maria untuk menjadi wadah kehadiran yang sempurna bagi manusia mengapa Allah begitu mengintai Maria sehingga dia mau memilih Maria pada bulan yang ke-6 malaikat diutus pada seorang perawan dari Nasaret Maria namanya ketika menjumpai Maria apa yang dikatakan salam dari engkau yang di salam penuh rahmat Maria penuh rahmat rahmat datang dari Allah dan itu mengubah sejarah mengubah hidup manusia kemudian dan mengapa Allah mau menjadi manusia karena Mofford melihat dalam diri Maria ada kerendahan hati yang paling mendalam dia katakan kerendahan hati Maria begitu mendalam sehingga tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dengan kuat dan terus-menerus menarik bagi Maria selain menyembunyikan diri terhadap dirinya sendiri dan terhadap setiap makhluk dan hanya Allah sendiri yang mengenal Maria jadi kerendahan hati ini yang menarik perhatian Allah untuk kemudian datang di tengah-tengah kita inilah yang menjadi dasar pemahaman kita ketika Bapak Ibu Saudara-saudari kita ingin mengalami misteri perendahan diri Allah dalam rahim Maria maka jawaban Yah Maria sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan dalam arti jawaban dia Maria kepada melikat pada peristiwa itu menjadi jawaban yang jelas bagi kita bahwa untuk selama lamanya Maria menjadi bunda Yesus dan kemudian menjadi bunda kita mengapa Allah mau bergantung kepada Yesus tidak hanya sebentar dia menanggalkan mengosongkan dirinya Filipi bab 2 ayat 5 sampai sebelas itu tapi dalam perendahan itu dia sungguh-sungguh menggantungkan dirinya pada Maria Allah mau menggantungkan dirinya pada Maria ada empat alasan yang pertama Allah ingin menemukan kesenangan di dalam Maria yang kedua di dalam ketersembunyian dalam rahim Maria dia melakukan mujizat mujizat dan mujizat yang terbesar yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Allah menurut sanggung Mofod bukan seperti yang kita pikirkan membangkitkan orang mati menyembuhkan yang sakit membuat yang buta bisa melihat tapi mujizat yang terbesar ialah ketika dia menjelma menjadi manusia kemudian yang ketiga di dalam Maria dia menemukan Allah menemukan kebebasannya dalam keadaan terkurung itu dia bebas melakukan apa saja lalu yang keempat di dalam Maria pula Allah mengembangkan kekuatannya dalam kemuliaan yang penuh dengan membiarkan diri dikandung oleh dia maka menurut satu mongkot ketergantungan Yesus pada Maria bukan soal ketergantungan fisik belakang tidak soal ini ketergantungan pribadi seorang anak kepada mamanya kepada ibunya yang diterima oleh Yesus ketergantungannya pada Maria ini dilanjutkan pada waktu kemuliaannya di dalam surga jadi Mofo mengatakan begini rahmat menyempurnakan kodat dan kemuliaan menyempurnakan rahmat jadi di surga Tuhan Yesus masih tetap Putra Maria sama seperti dahulu di bumi jadi pernyataan Mofo ini sama sekali tidak mau mengatakan ini bahwa Bunda Maria berkuasa atas Yesus tidak tapi justru sebaliknya Allah yang berkuasa atas Maria maka ketergantungan Yesus pada Maria adalah bentuk rendahan diri Allah penghampaan diri Allah pengusungan diri Allah itu poin yang bisa kita garisbawahi saudara-saudari yang dikasih hingga Allah dalam status ini dia tidak mau mempertahankan status quo-nya dia justru mau membiarkan dirinya dilingkupi ditampung dirahimi oleh seorang manusia bernama Maria maka santu Mofo menolak pernyataan ini bahwa ada ketidaksempurnaan dalam diri Allah sehingga dia mau bergantung pada Maria jadi dia menolak kalau orang kalau kita mengatakan ada ketidaksempurnaan dalam diri Allah sehingga dia mau bergantung pada Maria tidak karena Allah tetap sempurna sempurna adanya sudah sejak awal jadi klaim bahwa Allah tidak sempurna dan karena itu dia bergantung pada Maria berinkarnasi Mofo menolak itu karena pernyataan dia kemudian dia menegaskan bahwa justru Maria justru Maria dikuasai oleh Allah karena Maria berada sangat jauh di bawah utranya yang adalah Allah Maria tidak memberi perintah kepadanya sebagaimana layaknya perintah seorang ibu duniawi kepada anak kalau demikian santu mau mengatakan apa saudara-saudari kalau dikatakan bahwa segala sesuatu di surga dan di bumi malahan Allah tunduk kepada Maria maka maka sebetulnya Allah yang berkenan memberikan kuasa yang begitu besar kepada Maria sehingga kelihatannya seakan-akan Bunda Maria berkuasa seperti itu itu refleksi mau jadi sebetulnya Allah yang berkenan beri kuasa yang besar kepada Maria sehingga kita melihat seakan-akan Maria yang berkuasa sama seperti Allah tidak Maria tidak berkuasa atas Allah Allah yang harus berkuasa atas Maria karena dalam magnifikatnya Lukas bab 1 ayat 49 sampai 55 56 disana Maria mengkidungkan pujiannya aku mengagimkan Tuhan hatiku bersupanya karena Allah juru selamat jadi dia melihat Allah adalah juru selamat maka bukan Maria yang berkuasa atas Allah Allah lah yang berkuasa atas Maria dan kuasa yang diberikan kepada Maria ini termasuk juga dalam hal ini membagi-bagi rahmat kepada dunia membagi-bagi rahmat kepada kita akhirnya kemudian gereja menyembuhkan sebagai Maria pengantara segala rahmat rahmat-rahmat itu datang dari mana dari Allah Maria menyalurkan rahmat kepada kita menyalurkan cinta Allah kepada kita menyalurkan pemaharaimannya bagi manusia dan dunia jadi saudara-saudari tergantung ketergantungan Yesus pada Maria sebagai seorang anak dengan ibu harus dilihat secara lain antara ketergantungan selama di bumi dan ketergantungan setelah Yesus berada dalam kemuliaannya itu harus dilihat berikutnya karena Allah memilih Maria maka dia mau meraja dalam hati Maria yang rendah hati nah pilihan Allah ini menundukan dirinya kepada Maria menurut saya suatu pilihan yang kadang-kadang sulit dibayangkan bagaimana mungkin tapi itu misteri yang Allah kerjakan terjadi di tengah-tengah jadi Monfort memakai ungkapan Yesus hidup dan meraja dalam Maria untuk menggambarkan apa yang dibawa oleh misteri Allah yang berinkarnasi kepada Maria dan dalam waktu yang sama apa yang akan dibawanya kepada manusia yaitu kerajaan yang datang dari Yesus dalam Bapak kami kita selalu katakan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga itu kita mohonkan dalam doa kita dalam doa Bapak kami Yesus mau hidup dan meraja dalam Maria menggambarkan membuat dia kemudian hidup tinggal dalam Maria dan meraja alam dan melalui Bunda Maria maka menurut satu Monfort Maria tidak hanya mendapatkan keuntungan dalam tanah dari perluasan misteri ini kepada manusia tapi juga ikut mengambil bagian secara aktif jadi Maria tidak banyak omong tapi aktif sekali Bapak Ibu sangat aktif dalam bekerja sama dengan Allah karena itu Yesus tidak mau pilih sarana lain yang paling memungkinkan menjadi manusia justru dia memilih Maria untuk merendahkan dirinya untuk mengosongkan dirinya dan menjembenyikan kesemarakannya lalu meraja di sana maka santu Mofo mengatakan dia mau meraja atas manusia melalui Maria semata-mata demi kemulian Bapaknya dan kekuasaan namanya Allah mendekati kita mempersatukannya dengan dirinya secara mesra secara sempurna dan malahan secara pribadi dengan kemanusiaan Perendahan diri Allah dalam diri Maria dalam rahim Maria Bapak Ibu tentukung dia membuka mata kita Bapak Allah sangat mengasih dunia sebab hanya dalam kurnahan hatinya Rahim Maria menjadi pusat kediaman bagi Allah tinggal dan meraja dalam rahim Allah tidak hanya sekedar mendanggalkan kealahannya tapi juga menjadi wadah pengilahian manusia membuat kita menjadi ilahi membuat kita yang tadinya berdosa menjadi murni menjadi baik dan itu semua hanya terjadi dalam dan melalui rahim Maria yang rendah hati yang suci dan tak bernodai jadi dalam pengusungan diri Allah manusia kita kemudian di ilahikan maka dalam misteri inkarnasi terjadilah seperti yang sudah saya katakan pemanusiaan Allah dan pengilahian manusia sebagaimana yang dipikirkan oleh Cardinal Debero yang kemudian ikut mempengari Santo Manfort dalam refleksi nah pola Allah mengusungkan diri Allah yang berinkarnasi itu menjadi pola hidup kita model Allah menghampakan diri menjadi model hidup Kristian merendahkan diri menjadi hidup dia yang menjadi miskin sederhana dan lahir dari Rahim Maria tadi saya sudah singgung puisi yang sangat indah dari Santo Efrem Allah masuk kaya masuk sebagai seorang Allah tapi keluar sebagai pengus masuk dalam kemegahan tapi keluar dalam penghinaan inkarnasi memungkinkan dia menjadi satu diantar pertanyaan reflektifnya kita bawa dalam hidup kita sejauh mana kita manusia Kristiani di masa ini memiliki semangat perendahan diri apa yang Bapak Ibu bayangkan kita melihat agresi militer invasi darah Rusia ke Ukraina apa yang Anda pikirkan mengerikan ini sudah hampir hari yang saya tidak tahu hari yang keberapa 27 hampir sebulan perang itu berkecamuk penindasan terjadi apakah di sana ada perendahan diri seorang kepada yang lain tidak ada masyarakat sipil yang tidak berdosa yang tidak bersalah yang tidak tahu apa menjadi orban keangkuhan manusia manusia sesamanya yang lain kalau Bapak Ibu nonton baca berita hati itu berkecamuk mengapa jadi perendahan membuat yang satu menjadi begitu sengsara begitu menerima Yesus mengalami tahu mengalami pengalaman ditolak dihina dipukul kemudian ditikam disalibkan mati dikayu kita memang diajal untuk berdoa suci dalam doa angelus beberapa hari yang lalu saya ikut di sana pada hari minggu dia mengatakan perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia itu merupakan sakrilegi penodaan terhadap yang suci maksudnya begini dia mengatakan sakrilegi jadi hidup itu kan suci hidup itu kan sesuatu yang hadiah dari ala anugerah yang amat indah tapi kemudian hidup itu dinodai dirusahkan oleh perang oleh konflik oleh percikai oleh pembunuhan oleh pembunuhan dan seterusnya maka perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia itu adalah sebuah penodaan atas dimensi kesucian dari sebuah hidup itu sendiri maka minta kita semua juga ikut mendoakan mempersembahkan mereka yang terlibat yang ada di sana dan dunia ke dalam pertolongan perlindungan suci Maria bunda yang tak bercelai sebagai seorang Kristiani apakah panggilan rasar kita apakah kita juga menjadi bagian utuh dari orang-orang yang mengalami nasib yang buruk mungkin kita hari ini boleh bertawa bertemu dengan papa mama anggota keluarga gembira hidup serba berkecukupan semua terjamin tapi di tempat lain banyak orang mengalami kesengsaraan pikiran kita mungkin masih kuat kepada peristiwa yang sedang terjadi di Ukraina lihatlah banyak ribuan pengungsi harus keluar dari tanah asanya untuk mencari perlindungan suaka di tempat yang lain sejauh mana peristiwa Allah yang mau menjadi manusia miskin kecil dan hina dalam kemanusiaan seperti Anda dan saya mendorong kita punya sikap solidar empati belah rasa dengan mereka yang menangis dengan mereka yang lapar dengan mereka yang menderita yang dianiaya yang menjadi korban peperangan saya masukkan satu foto saja peristiwa bagaimana orang-orang Ukraina harus menyeberang jalan bukan di atas jembatan yang sudah dibangun dengan bagus jembatan itu sudah dihancurkan mereka harus pergi ke tempat dimana mereka tidak tahu dan harus pokoknya harus jalan ada seorang anak yang dia berjalan kaki tiga hari ke tempat yang lain kehilangan bapak dan mamanya kehilangan saudara dan saudari kita akhiri sampai pada bagian ini sejauh mana kemarin Allah kasih Allah dalam inkarnasi yang ditanggap disambut dengan baik sekali oleh Maria menginspirasi kita untuk belajar menundukan diri seperti Allah menundukan dirinya dan bergantung pada Maria dan menghormati misteri ini belajar menjadi pribadi yang siap sedia bekerja sama terhubung dengan orang lain seperti Allah memakai ciptaan Maria untuk bersatu bersahabat dekat tinggal membangun mengusahakan yang baik bersama dengan kita di tengah dunia semoga perayaan kabar sukacita nanti membawa sukacita semangat yang baru untuk menjadi semakin lebih baik lebih bagus bagaimana yang Allah rindukan juga terjadi di tengah-tengah kita kita berdoa bersama supaya dunia kita aman damai dan peperangan dan segala macam konflik di dunia ini boleh berakhir kita persembahkan semuanya itu ke dalam hati suci Maria yang tak beri Tuhan Yesus dan Bunda Maria santu memberkati kita semua amin sekian dan selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari sudah maaf mungkin kalau saya berbicara terlalu banyak dan mengambil banyak waktu itu amin terima kasih